Dan yang selanjutnya adalah temen gue dari Jakarta Barat, Indra Frimawan. Aku tahu selama ini kamu selalu ada buat aku. Ketika orang-orang bilang aku gila, kamu selalu ada buat aku. Tapi ini grand final. Aku harus nyelesaikan semua ini sendiri. Dan aku kan merubah stigma orang-orang yang bilang katanya aku gila. Makanya sekarang, kamu boleh pergi plastik. Maafin aku ya. Eh, aku baru ngeliat kamu di sini. Halo, aku Indra. Kamu baru? Selamat datang di kamar gue. Kenapa gue mendesain panggung ini seperti kamar gue? Karena di kamar gue gue memulai mimpi, dan di panggung ini semua mimpi gue bisa terwujud. Iya, gue desain panggung ini seperti kamar gue. Di sini, di kamar gue ada apa? Ada lemarinya. Di kamar gue juga ada tumpukan baju-baju. Iya, di kamar gue juga ada jurinya. Enggak sih sebenernya. Masa kalau di kamar ada juri, ntar tidur gue dinilai. Iya, Indra. Tidur lu absurd banget, Indra. Masa yang merem mata kaki? Gue sering menghabiskan waktu di kamar gue. Dari 24 jam, 20 jam gue habiskan di kamar. 3 jam di luar, dan 1 jam bersama Peter Pan. Ngomongin Peter Pan, gue dulu sempat nge-band. Gue megang suling. Suling kan mainnya ditiup ya, ya kan? Pas gue tiup, sulingnya merinding. Soalnya gue tiup, lehernya. Gue jarang keluar rumah, seringnya di kamar, baca buku detektif, detektif Conan. Detektif Conan itu bisa menganalisisnya seseorang. Gue jadi keikutan gitu, terinspirasi. Gue jadi bisa menganalisisnya apa pekerjaan seseorang cuma dari cara bersinnya. Kalau satpam, hansip. Kalau pengadil lapangan, wasip. Kalau tukang makanan, ayam goreng. Nenek gue orangnya panikan. Jadi waktu dulu, waktu gue kecil gitu. Berdua kan sama bokap gue. Pak, pintu depan udah dikunci belum? Ntar ada maling masuk. Tenang mah, papa udah kunci pintunya. Udah papa las, udah papa gemuk, udah gak bisa dibuka lah. Gak mungkin maling bisa masuk. Ya iya sih, pak. Tapi kan kita gak bisa keluar. Tenang mah. Kita kan lagi ada di luar. Aneh banget kan? Dulu gue juga pernah bercita-cita sebagai seorang pesulap. Makanya pada malam hari ini, gue udah nyiapin bunga di bawah tempat duduk kalian. Bisa diperiksa? Ada? Oh iya. Aku pengen Kamu pilih salah satu kata. Satu kata aja. Dan satu kata itu aku pengen bikin jadi one liner. Bisa gak? Katanya apa? Ramadhan. Ramadhan. Oke. Suci 5 ini untung gak ada season Ramadhan. Kalo di season Ramadhan, pasti komentar jurinya aneh. Ya, Toiba. Kalo misalnya bulan Ramadhan, bulan puasa, gue sebagai muslim itu biasanya. Biasanya kalo misalnya pengen makan di warteg itu kadang-kadang halang. Suka di titut pake tirai ya kan? Tutup pake tirai. Tirai satu. Tirai dua. Akhirnya gue milih sesuatu di kantong kanan. Terima kasih, selamat malam. Indra, dari pertama ke tiga perempat aku ngeliat kamu balik loh. Padahal kamu udah keren banget. Aku mulai ngeliat kamu agak belibet ketika bilang kamu, aku masalah apa, magician apa segala macem. Kamu terpaksa nanti di tiga lo harus lebih full power lagi. Oke, sejauh ini aku kepingin kamu nunjukin pada kita semua, you are the best. Keren, Indra. Indra, lupakan kalo ini grand final. Lupakan semuanya, lupakan. Yang kamu ingat adalah bagaimana perasaan kamu senangnya kamu, bahagiannya kamu ketika kamu tampil dengan gaya kamu dan keunikan kamu. Dan kamu share keanehan pikiran kamu. Bayangkan kebahagiaan itu dan lupakan segala hal yang membuat kamu stres. Bayangkan kebahagiaan itu. Tetap semangat, Indra. Terima kasih, Pak. Tumpuk tangan sekali lagi untuk Indra Frimawan. Tumpuk tangan sekali lagi untuk Indra Frimawan.